Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afhiruhu wa na'udzubillahi al-shururi al-fusila wa sayyiyati a'amalina man yahdihillahu falamudrillah wa mayyudrilu falahadiyalah bantan takdir itu berkaitan dengan dua hal yang pertama adalah takdir sebagai fi'lullah sebagai perbuatan Allah sebagai pilihan Allah untuk kita Allah pilihkan untuk kita senang Allah pilihkan untuk kita sakit Allah pilihkan untuk kita untung atau buntung dan sekerusnya injauannya bahwa itu adalah Allah yang berbuat malah kalau takdir itu dari tinjauan yang pertama ini tidak sesuai dengan selera selera kebanyakan kita menurut kita ini merupakan kesedihan menurut kita bahwa ini adalah merupakan satu musibah untuk bencana maka wajib yang wajib bagi kita adalah kita bersabar dan mustahab untuk kita rido disukai untuk kita rido terhadap takdir Allah azawajalla tersebut karena keridoan kita kepada yang Allah azawajalla pilihkan untuk kita dari takdir itu itu merupakan bentuk dari keridoan kita Allah sebagai roh karena telah kita ketahui bahwa diantara unsur rububiyah Allah adalah pengaturan kalau pilihkan untukmu kalau atur untukmu demikian sehingga kamu pun ditimpa kesusahan yang wajib sabar tapi rido itu musnah disukai untuk kita rido atas apa yang Allah azawajalla pilihkan kemudian penjawab yang kedua adalah takdir itu sebagai apa sebagai peristiwa yang menimpa sebagai peristiwa yang menimpa Allah azawajalla maka dalam kondisi yang seperti ini seorang wajib baginya untuk dia bersabar dan keimanan terhadap takdir ayu hadirun yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala seperti nanti akan datang penjelasannya itu ada empat naratif ada empat tingkatan dan manusia berkaitan dengan takdir itu azawajalla kutawair ada tiga kelompok mereka terkecah menjadi tiga untuk pemahaman yang pertama yang dikenal dengan kelompok jabriyah atau jahmiyah ini merupakan usul dari kesesatan kelompok dari kesesatan berkaitan Allah Allah Jalla Wa'ala kan tapi mereka guluh mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir bagi Allah bagaimana bentuk berlebih-lebihannya mereka mereka terlalu ekstrim menetapkan bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan sampai-sampai mereka menasihkan kalau hamba itu punya pilihan bahwa hamba itu punya kemampuan sedangkan pilihan dan kemampuan ini ini merupakan dua rukun terjadinya satu perbuatan seorang yang tidak memiliki pilihan meski dia memiliki kemampuan dia gak bisa berbuat begitu juga sebaliknya seorang yang memiliki pilihan tapi tidak memiliki kemampuan dia juga tidak bisa berbuat pilihan yang saya maksudnya adalah erodah kandang nah kelompok yang pertama yang dikenal dengan kelompok jabriah diambil dari kalimat jabr itu mengadap pemahaman bahwa hamba itu dipaksa oleh Allah dalam perbuatannya untuk orang yang taat menurut kelompok yang pertama ini dia taat karena paksaan Allah itu taat orang yang maksiat kepada Allah menurut pendapat ini dia maksiat ya karena dipaksa oleh Allah untuk maksiat dan ini mengharuskan kepada konsekuensi-konsekuensi yang batil lainnya apa konsekuensi-konsekuensi batil yang mungkin muncul dari pemahaman ini adalah menuduh Allah zalim kepada hamba bagaimana bisa begitu dipaksa untuk berhasil kepada Allah dipaksa untuk melanggar aturan Allah dan wajib nah tidak dipaksa sebagai pelaku maksiat kenapa karena nanti dia masuk neraka juga masuk nerakanya dipaksa dipaksa berarti mengadap si pemahaman jabriyah jahmiah ini ini mengandung konsekuensi kita menuduh Allah balik nah ini usul kesesatan dalam perkara takdir yang pertama ada kelompok yang namanya neria hasilkan bahkan ini sebagai usul kesesatan karena kesesatan itu punya usul punya pokok-pokok kesesatan kesesatan dalam masalah takdir kelompoknya ini kesesatan dalam masalah iman kelompoknya ini kesesatan dalam masalah ketaatan kepada pemerintah kelompoknya ini kesesatan dalam sikap terhadap para sahabat kelompoknya ini itu usul-usul kesesatan nah kalau ketika umat memperingati ulama memperingati umat dari 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 yang sesat itu merujuk kepada usul-usul kesesatan tadi gak ada membuat alasan-alasan baru seperti ini nah ini yang pertama maka mengetahui usul kesesatan itu penting karena bapak pasrakan itu penting dikatakan lah isyaf al-asim kata beliau mereka itu kelompok jabriyah jahmiyah ini itu berpendapat bahwa hamba gak punya pilihan gak punya kemampuan terhadap apa yang apakah yang dia kerjakan atau apa yang ingin dia tinggalkan gak punya kemampuan nah ini selain bertentangan dengan galil ya dari dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW al-Quran ini pun juga berpendapatan dengan dengan realita kenyataan oh kita dapati bahwa kita punya keinginan punya keinginan kan alhamdulillah punya keinginannya ya alhamdulillah kadang keinginan itu bisa kita realisasikan dan kadang tidak bisa kita realisasikan ini yang pertama menurut pendapat ini makannya seseorang dan minumnya dia tidur dan bangunnya dia taat dan maksiatnya dia semuanya itu tanpa pilihan dari dia dan tanpa semuanya berjalan seolah-olah yaitu mesin robot yang sudah diprogram ini lah tidak benar tidak secara naks tidak ulam menurut hal ini kenyataan kita tidak dapati hal itu dalam diri kita nah masuk wajib dari pemahaman ini seseorang itu tidak ada bedanya apakah dia turun dari atap rumahnya ke bawah melalui tangga ini ada kehendak ya kalau kita ada kehendak dapati pemahaman ini dia mengatakan orang yang mengadopsi pemahaman ini ya menurut mereka ya apakah seseorang itu turun dari atap rumahnya melalui tangga ya dengan kehendak dia atau dia dilemparkan dari atas atap rumahnya ya dengan dipaksa itu tidak ada bedanya antara dua orang ini menurut pendapat pendapat yang pertama sama saja kamu turun dari tangga ya melalui turun ke bawah dari atap rumah dengan melalui anak tangga atau kamu dilempar dari atas di jorokin gitu ya dipaksa ya itu sama untuk karena sama-sama kondisi dan keadaannya seperti orang yang dipaksa dipaksa pas membuat ini ya sudah dijelaskan pemahaman seperti ini mengandung konsekuensi-konsekuensi batu yang tadi yang kedua adalah kelompok kadariyah kelompok muhtazilah yang pertama yang namanya kelompok jahmiyah itu ikutnya jahabin soswan pemahaman di dalam perkara perkara takdir jabr sehingga mereka disebut sebagai jabriyah kelompok besarnya bingkai besarnya disebut jahmiyah karena penyimpangannya jahmiyah ini bukan hanya dalam perkara takdir saja dalam perkara takdir dia jabriyah gitu ya dalam masalah sifat sifat-sifat Allah dia ini mu'abfirah yang mengingkari sifat-sifat Allah mengingkari nama-nama Allah yang kedua adalah muhtazilah ya muhtazilah dalam perkara takdir mereka menyimpang mereka dikenal dengan sebutkan odariyah disebabkan pengingkaran mereka tentang takdir ya ini muhtazilah nanti dalam masalah iman muhtazilah juga punya penyimpangan menuduh pelaku maksiat takdir di dunia di akhirat ilman zillah dan ilman zillah jadi ada usul-usul penyimpangan itu yang saya ingin kepada salabim itu tahu usul-usul penyimpangan ketika Syekh Rabi imbat saya tutup karena perkataannya itu berhujung kepada usul penyimpangan tadi gitu membaca iswal muslimi kenapa karena penyimpangannya berhujung kepada penyimpangan usul penyimpangan tadi itu tidak akan dibuat-buat penyimpangan penyimpangan baru makanya orang-orang membuat seperti usul-usul sebagai barometernya gitu kalau seperti yang dikatakan Masyid kapan salafim kembali kepada kitab dan sunnah akan ada persatuan ini kalau sudah mengikuti akwal pendapat-pendapat orang disitulah akan terjadi perpecahan nah kelompok yang kedua dalam masalah takdir ini adalah kelompok kodalia muhtazilah kelompok besar disebut muhtazilah penyimpangan dalam perkara takdir bahwa mereka disebut sebagai kodaria apa akidahnya kodaria ini asbatul lillad jistiyah kalau jabriyah tadi yang pertama menafikan kalau manusia punya pilihan kalau kelompok yang kedua sebaliknya dia menetapkan bahwa hamba punya pilihan oh benar kita punya pilihan kita punya pilihan saya mau pilih pulana atau pulana bisa ini apa contoh dan misalnya mungkin seperti ini biar untuk memancing intibah memancing perhatian jangan ngantuk dalam kajian kalau mancing semangat boleh gak menemangati orang untuk menikah lagi boleh gak kenapa gak boleh boleh ya ya nah kita punya pilihan mau memilih jalan kebaikan atau memilih jalan kejalaikan ya Allah jahallahu ma'inayin wa'isana wa'isafatayin wa'adayin 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 buah dapat memberikan kepada mereka dua mata satu lisan dan dua buah bibir dan kami beri mereka dua jalan jalan kebaikan dan jalan kesalahan artinya manusia diberi kebebasan untuk memilih sampai disini pemahaman ini sesuai dengan apa yang kita ketahui dan apa yang kita rasakan gitu kan saya mau keluar dari pesjik pergi ke tanah abang belanja atau saya maunya langsung pulang gak pilihan manusia punya pilihan kan tapi apa yang salah dari pemahaman kodaya ini mereka gulu dalam menetapkan yang namanya gulu itu pasti salah ya gulu dalam menetapkan gulu dalam menafikan yang selalu benar itu pahalu luas kenal-kenal ya dia tidak serampangan dan dia tidak ya semina-mena dalam menetapkan ya apakah adnabih menatikan atau menetapkan nah kelompoknya kedua ini mereka menetapkan kalau hamba punya pilihan dan hamba kata mereka juga punya kemampuan tetapi mereka gulu dalam hal ini hingga mengakibatkan mereka menatikan kalau Allah azawajalla itu punya kendak terhadap makhluk ya ini gulunya orang-orang kondaria sampai-sampai mereka bilang manusia bebas memilih Allah tidak pernah kenakbirkan perbuatan hamba dan tidak pernah menciptakan perbuatan hamba dan lebih jauh lagi ada dari kelompok mereka yang mengatakan bahwa hamba menciptakan perbuatan dia sendiri apa yang diperbuat hamba itu ciptaannya si hamba Allah tidak punya andil dalam apa yang diperbuat oleh hamba nanti kita akan ketahui dari tingkatan tingkatan cakdir bahwa perkataan kelompok kondaria ini itu telah berbentangan dengan Al-Quran telah berbentangan dengan Al-Quran ya nah ini yang mereka katakan boyang ekstrim dari mereka sampai-sampai-sampai mengatakan bahwa hamba itu menciptakan apa menciptakan perbuatan sendiri dikatakan Al-Quran dan yang lebih ekstrim lagi ada dari mereka yang sampai-sampai menatikan kalau Allah mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini sampai peristiwa itu terjadi baru Allah tahu ya jadi mereka mengatakan kalau Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di alam semesta sampai peristiwa itu terjadi dan ketika peristiwa itu terjadi baru Allah tahu nanti kita akan lihat ini juga berhentangan dengan masjid jadi usul penyimpangan itu pasti akan bermuara juga kepada kepada nasi yang wadis yang jelas yang jali Quran Sunnah Ijmah ini masjid talakti saya kulit Islam ini yang Allah mengatakan bahwa al-sunnah itu mereka yang mengambil ilmunya dari Al-Quran sunnah dan Ijmah dia yang punya sumber talakti sumber pengambilan dalam beragamanya itu selain tiga Al-Quran Sunnah itu hadis yang sahih ketiga Ijmah Ijmah yang 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 pernah seperti itu mereka Allah Sunnah nah ini dua kelompok yang pertama adalah Jabliyah mereka adalah kelompok Cahmiah yang kedua adalah Qadariah mereka adalah orang-orang Al-Muhtazilah kata Asyik Maka menurut pendapat kedua ini melompok apa? Oda Makannya si hamba ketika dia makan minumnya si hamba ketika dia minum tidurnya si hamba bangunnya si hamba taat dan maksiatnya si hamba dan semua aktivitas si hamba seluruhnya itu terjadi murni dengan kehendak si hamba dan kemampuan si hamba dan tidak ada campur tangan kehendak Allah pada hal itu sedikitpun tidak ada campur tangan Allah apakah berupa kehendak Allah atau berupa penciptaan Allah pada hal yang itu sedikitpun bahwa Allah tidak pernah menghendaki kejadian itu ya dan bahwasannya Allah juga tidak pernah menciptakan hal itu karena lusurnah mengatakan bahwa apa yang terjadi hal itu tidak ada satupun yang lepas dari kehendak Allah tidak akan datang dari ini apa yang kamu perbuat duduknya saya disini antung disitu sampainya kita di tempat ini walaupun kita punya kehendak itu tidak lepas dari kehendak Allah walaupun kita punya kemampuan jadi kan dikatakan ada dua dua rukun yang pertama kehendak yang kedua apa kemampuan walaupun kita punya kemampuan kalau Allah tidak kehendaki terjadinya apa yang kita ingin lakukan itu itu tidak akan terjadi jadi Allah punya campur tangan itu harus dia dipahami tapi kelompok pada dia ini tidak begitu mereka memahami Allah manusia punya kehendak dan manusia mustahil merdeka dalam kehendak tidak ada campur tangan Allah pada apa yang dia ingin lakukan seperti itu dan pemahaman itu saja tersebar di dalam pemahaman kaum muslim apakah pemahaman Jabria atau meskipun mereka tidak sebutkan dengan namanya karena semua akan mengaku sebagai alusun tapi kita ketahui dari sejauh mana apakah bentuk perkataannya sejauh mana bentuk tulisannya bahwa itu akan mengarah kepada pemahaman seperti ucapan orang yang bermaksiat ketika bermaksiat dia katakan mau saya bermaksiat juga karena ini pemahaman Jabria dia bergalih dia mencari kebenaran atas perbuatannya atas maksiatnya atas zinanya dia katakan saya bersin juga karena kalau Allah dia mengatakan saya berbuat ini dipaksa oleh Allah sebenarnya tidak dari paksa tapi dia ingin mencari kebenaran dan kita ketahui bahwa ucapan ini itu bermuara kepada pemahaman bakal Jabria bermuara kepada pemahaman Jabria dan sebalik kalau begitu juga ucapan-ucapan yang sebaliknya itu bermuara kepada pemahaman dan kelompok yang ketiga adalah ahdus sunnah wal jamah al-qaifatul wasaf alladzina jama' umayyil adillah wasallahu bitarifin khairanillah itu kelompok ahdus sunnah wal jamah kelompok tengah-tengah yang gabungkan antara dalil-dalil yang ada karena mereka tidak hanya memakai sebagian dalil kemudian meninggalkan sebagian lain tidak ya berbeda hal ini kelompok al-jabriyah dan al-qadriyah kalau suatu mereka berkrimani bahwa hamba itu punya nasiah punya kehendak dan punya kemampuan untuk menjalankan kehendak tapi tidak sampai kepada sikap wulu seperti yang dilakukan oleh kelompok kodariyah yang sampai-sampai menampikan kalau Allah punya campur tangan terhadap kehendak hamba melainkan Allah sunnah mengatakan meskipun hamba punya kehendak dan punya kemampuan untuk menelaskan kehendaknya tapi kehendak hamba itu tergantung dengan kehendak Allah Azza Wajah seperti yang Allah Azza Wajah berfirman dalam Al-Quran kalian tidak bisa berkehendak maksudnya kalian tidak bisa wujudkan kehendak kalian kecuali kalau Allah juga menghendaki demikian nah ini yang benar adalah masalah takdir bahwa hamba itu memiliki gendak dan Allah pun juga memiliki gendak dan apa yang dilawal oleh hamba adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita akan tinggal kepada marah tibuk takdir ikhwah sekalian kita dulu mempelajari bahwa rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada marah takdir apakah takdir yang baik atau takdir yang buruk tapi pemahaman kita tentang hal itu itu tidak cukup oleh kita bahwa dulu kita mengetahui sekarang kita akan mengembangkan dan buat iman tetap takdir itu ada empat marah ada empat tingkatan dan wajib bagi seorang yang dia beriman tetap takdir untuk dia mengimani keempat tingkatan takdir ini hingga dia keluar dari kelompok-kelompok yang tersesat dalam pemahaman takdir baik itu apakah jabri ataukah al-qadri tingkatan yang pertama itu adalah mata betul jadi tingkatan ilmu apa yang dimaksud tingkatan ilmu itu tidaknya seseorang memahami dan mengimani bahwa Allah memiliki mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini baik di langit maupun di bumi atau apa-apa yang ada di antara keduanya secara global maupun secara terperinci Allah tahu dikatakan dikatakan Allah bahwasanya Allah mengetahui apa yang pernah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi baik apakah secara global Allah tahu secara global maupun secara terperinci baik apakah itu terkait dengan perbuatannya sendiri perbuatan Allah sendiri atau perbuatan hambanya Allah tahu ini poin yang pertama itu tingkatan yang yang ada di alam semesta ini yang pernah terjadi yang sedang ataupun yang akan baik di alam atas ataupun alam bawah atau di antara keduanya baik itu secara global maupun terperinci tidak ada satupun yang luput dari kepentingan Allah dari tingkatan yang pertama ini adalah ayat 59 dari surah Allah berfirman dan di sisi Allah kunci-kunci yang baik tidak ada yang mengetahui yang kecuali dia dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan setelah Allah sebutkan secara global bahwa dia mengetahui kunci-kunci yang baik ini global mencakup apa saja mencakup segala sesuatu yang baik 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 itu yang yang sifat yang mutlak maupun yang misbi bagi kita kita tahu kita tidak tahu tapi Allah tidak ada satupun yang luput dari pengamatannya dan dari pengatahuannya setelah Allah global kan di awal ayat Allah detilkan penyebutan dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan disebut salah satu ciptaannya daratan apa yang ada di daratan banyak ada kamu ada istri kamu ada anak kamu ada tetangga kamu ada kantor kamu sebutin satu-satu itu kalau mau detail berapa jumlah mereka apa yang mereka perbuat apa yang mereka lakukan sedang apa mereka secara rinci Allah ya dan lebih detil lagi ya Allah Azza Wajah jelaskan tentang kekuasaan ilmunya yang mahal luas kata Allah dan tidak satu daun pun jatuh melainkan Allah mengataui dari pohon mana dia jatuh daun yang mana yang jatuh kapan jatuh dimana jatuh dia pendetilan kita itu Allah ini wajib tidak tanamkan ilmu Allah itu dalam diri kita walau mengetahui sampai perkara terkecil bahkan dalam hal yang mungkin kita tidak terpikirkan oleh kita tanamkan hal yang seperti dalam diri kita lalu kata Allah dan tidak pula satu benih yang ada di kedalaman bumi apakah diterbangkan oleh angin atau ditanam oleh petani seberapa dalamnya dia tertanam atau dibenam oleh rencana alam satu benih yang dimulai di kegelapan 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 artinya kegelapan yang terlukan mungkin kita mau mendeteksi suatu barang tambang butuh alat yang menurut kita canggih tapi Allah mengetahui dengan ilmunya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya tidak benda yang basah ataupun yang sering apa aja apakah dari benih itu atau dari daun yang jatuh atau dari benda langit yang jatuh kata Allah illaki kita bin mubin kecuali semuanya itu sudah ditulis oleh Allah dalam kitab yang nyata Allah kalau kita mengetahui sebegitu detilnya pengetahuan Allah kira-kira tumbuh gak rasa cinta kita kepada Allah tumbuh tumbuh gak rasa takut kita luar Allah takut kita luar Allah as-sul kenapa maka ini yang pertama untuk kita mengimani bahwa Allah az-wajjal ilmu itu maha mahal was dikatakan Allah syiq al-zini rahmatullah al-zini wala iksikatu in lillahi az-wajjal wa ihatatihim maka perhatikanlah bagimana ilmu Allah bagimana ilmu ya Allah itu bismillah putih galas wajjal walafur darna wafi leilat imutlimat leysa fiyah qawar wafi as-ah mutraqim munpir wafb tu fita al-bahar mahej al-anir fahab gulumat mutadidah zulmah al-tabak al-qadidah wazulmah al-bahar wazulmah al-sahaf wazulmah al-bahar wazulmah al-amwaj wazulmah al-layl faqullu hatha dakhirun fi qawlihi wala habbat fi hurumat al-ar tapi kenapa kata asyir mendetakkan kita kepada ya bahwa ilmunya Allah itu mahal luas kata beliau praktikan ilmunya Allah bagaimana luas dia anda kan disana kata beliau ya bisa semalam yang gelap tidak ada purnama pada malam itu dan di malam itu awan tebal bergelai ditambah mula dengan hujan yang beras ya ada satu benih fi fa'il bahwa di kedalaman lautan al-ma'iq al-amid yang penuh dengan gelombang yang dalam ini adalah kegelapan kegelapan yang berlipat kebelian yang pertama adalah gelapnya bumi ketika itu gelapnya lautan ketika itu gelapnya asal itu awan yang tebal yang bergelai gelapnya hujan yang beras gelapnya umbak yang dahsyat bergelombang yang terjadi di malam hari ini semua masuk ke dalam firman Allah dan tidak adalah satu temi di kegelapan bumi kecuali kalau Allah tulis dalam kitab yang Allah tahu itu gelapan yang berlibat di nah makanya ini iswah merupakan al-mah sabat il-ulah yang kedua adalah al-kitab itu yaitu penulisan nantinya bahwa apa yang Allah rizawajallah itu setahui ya dari apa yang telah kita sebutkan secara global maupun terperinci itu ditulis oleh Allah jallahu'ala sudah ditulis tidak ada satu penyelupat dari penulisan itu sudah ada dalam penulisan takdir itu benar dan pada ayat yang dari kita baca juga disebut kecuali sudah ditulis kata Allah dan tidak ada proses penulisan melainkan ilmunya Allah yang mendahul ya melainkan Allah telah mengetahui sebelumnya baru setelah itu ditulis oleh Allah maka ayat ini juga sekaligus sebagai dalil yang menunjukkan akan ada yang matabat yang kedua dari yaitu tingkatan penulisan dan juga melainkan Allah yang lain dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-70 Allah mengatakan Alhamdulillah tidakkah kalian mengetahui bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi ini global makanya semua apa yang di langit jumlah langit apa aja di langit yang pertama apa aja yang ada di langit yang kedua jumlah malaikat jumlah bidadai Allah mengetahui Allah mengetahui benda-benda langit berapa jumlahnya berapa besarnya berapa beratnya berapa umurnya berapa jaraknya dengan bumi Allah mengatakan begitu juga apa yang ada di bumi apa yang ada di permukaannya dari bangunan-bangunan yang tinggi berapa jumlahnya rumah-rumah penduduk ada berapa isinya ada apa aja disitu Allah tahu secara betiri ada siapa aja disitu ada kamu disitu Allah tahu kamu lagi mumpet dimana Allah mengatahui ya apa yang ada di bumi Allah ini penyebutan secara global kemudian kata Allah semua itu ada dalam kita ini menunjukkan akan dari yang bagi tingkatan yang ke kedua ya ada pun yang pertama itu tentang ilm Allah sebutkan ini ilm ilmu tingkatan yang kedua itu semua ada dalam kita kita tulis sudah ditulis inna dhalika alallahi yasir sesungguhnya demikian itu mudah saja bagi Allah azba wajan maka ayat ini yang kuas dimulingkan Allah dimenunjukkan akan penyebutan dalil al-kitabah tingkatan yang kedua kemudian yang ketiga adalah tingkatan al-mashi'ah yaitu tingkatan kehendak Allah azza wa jalla yang amah yang menyeru apa maksud dari tingkatan yang ketiga ini yaitu bahwa semua yang terjadi dan apa yang pernah terjadi serta yang akan terjadi besar maupun kecil baik atau tidak untuk si hamba semua itu tidak ada yang terjadi kecuali pasti terjadinya dengan kehendak Allah azza wa jalla itu harus kita imani tidak ada satu pun yang keluar dari kerajaan Allah tidak ada satu gerakan di alam ini bagaimanapun seorang manusia menginginkan dan mengakali untuk itu keluar dari tanda Allah itu tidak akan bisa dan tidak akan bisa terwujud bahkan keluar masuknya kita ke masjid keluar masuknya kita ke rumah naik turunnya kita dari kendaraan bahwa itu terjadi ada campur tangan kehendak Allah ada campur tangannya kehendak Allah azza wa jalla kehendak dan masyikah Allah subhanahu wa ta'ala maka dikatakan Allah tidak satu pun di langit tidak baik apakah itu yang terkait dengan manusia hewan tumbuh-tumbuhan atau benda-benda mati baik itu di langit maupun di bumi kecuali kecuali terjadi terjadi dengan kehendak Allah dan masyikahnya Allah azza wa jalla pasti Allah menghendaki kejadiannya yang terjadi itu pasti Allah telah menghendaki kejadiannya dan Allah azza wa jalla tidak lukut padanya masyikahnya tidak satu pun di kerajaan yang ini ini kerajaan Allah alam semesta segala isinya tidak satu pun yang keluar dari kehendak Allah ada yang terjadi tapi Allah tidak menghendaki tidak pasti terjadi kalau itu terjadi pasti itu terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala apakah yang ia lakukan sendiri atau yang diperbuat oleh makhluk artinya hatta yang dilakukan oleh kamu itu pun juga kamu lakukan campur tangan Allah itu tidak lepas kamu menulis kamu kirim SMS kamu bikin status di Facebook misalnya itu juga kamu lakukan campur tangan Allah ya Allah punya kerajaan kerajaan jelasin yang berkata pada 82 dari Surat Yasi sesungguhnya perkaranya apabila dia menghendaki sesuatu maka dia cukup dengan mengatakan jadilah dan terjadilah itu dan Allah juga berfirman walau sya'arab hukam aluh walau lah rohmu tidak menghendaki maka mereka tidak bisa mewujud dikanya yang ingin mereka lakukan itu dan ayat ayat yang lain ini tingkatan yang ketiga simpulannya adalah bahwa semua yang ada dalam yang terjadi baik di langit maupun di bumi buat tidak ada sesungguhnya lepas dari kehendak Allah subhanahu alami menunjukkan akan sempurnanya kerajaannya dia karena kalau raja ada rakyatnya berbuat di luar kehendak kerajanya ini mengurangi kerajaannya si raja tapi kerajaan Allah adalah sempurna dan diantara bukti kesempurnaan kerajaan Allah bahwa ada sesungguh makhluk yang bisa berbuat keluar dari fitah dan kehendak yang berhasil itu yang keempat yaitu tingkatan Allah tingkatan penciptaan maksudnya adalah bahwa semua yang ada di langit dan di bumi baik itu dari manusia hewan atau pentumbu tubuhan sampai kepada perbuatan makhluk akan dilakukan oleh makhluk bahwa semuanya itu terjadi dan itu terjadi Allah yang menciptakannya karena tidak ada penciptaan lain selain Allah karena tidak ada penciptaan lain selain Allah yang menciptakannya Allah yang mengaturnya dan Allah yang menguasai baik itu peristiwa peristiwa yang besar maupun yang kecil dari apa yang diperbuat oleh hambanya dan juga yang dilakukan oleh manusia bahwa apa yang diperbuat oleh manusia itu juga termasuk apa yang Allah ciptakan Allah menciptakan segala sesuatu itu Allah yang menciptakannya dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat apa yang kita perbuat meskipun itu kita lakukan dengan kehendak kita tidak lepas semifudrah dan kemampuan kita akan tapi juga ketika itu terjadi bahwa Allah yang mengandakinya dan Allah yang menciptakannya nanti kita akan bahas dengan pokok-pokok kesesatan yang tadi sudah kita sebutkan dimana letak-letak penyimpangannya orang-orang jambliyah dan dimana letak-letak penyimpangannya orang-orang jambliyah dari empat tingkatan atau Al-Qadaria dari empat tingkatan dan takdir yang tadi telah kita sebutkan Allah ke'ala ala ala alam semoga ada manfaatnya kita cukupkan subhanahu wa'ala terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih